Pemulisan hari ini berkisar tentang kapasitas saya sebagai pribadi yang mengenal Munir maupun sebagai tim pencari fakta yang ketika itu mengumpulkan data-data kapasitas berkaitan dengan pembunuhan terhadap Munir. Komnas HAM melanjutkan proses penyelidikan kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir, dalam kerangka pelanggaran HAM berat dengan memeriksa sejumlah saksi. Pada Jumat, tanggal 15 Maret tahun 2024, Komnas HAM mulai memeriksa Suciwati, istri mendiang Munir, dan ex-anggota tim pencari fakta, TPF, kasus Munir, Usman Hamid. Sementara, Komite Aksi Solidaritas untuk Munir, Kasum, mendesak Komnas HAM untuk segera menetapkan kasus Munir sebagai pelanggaran HAM berat. Kasus pembunuhan keji terhadap Munir jelas bukanlah tindak pidana biasa, ordinari krimes. Demikian pernyataan Kasum Indonesia, Jumat, tanggal 15 Maret tahun 2024, sore. Hingga Jumat, 15.03, sore, belum ada keterangan resmi Komnas HAM tentang proses pemeriksaan Suciwati dan Usman Hamid ini. Usai diperiksa, Suciwati mendesak segera dibentuk pengadilan HAM untuk menyelesaikan kasus pembunuhan suaminya. Segera bentuk pengadilan HAM, tentunya itu yang menjadi akhir dari apa yang kita tuntut, tegasnya kepada wartawan, Jumat, tanggal 15 Maret tahun 2024. Sementara Usman Hamid mengatakan dia meyakini bahwa pembunuhan Munir bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat. Hal itu didasarkan dari fakta-fakta yang ditemukan, antara lain, dalam penyelidikan oleh TPF kasus pembunuhan Munir yang dibentuk pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ada fakta yang disampaikan, semoga fakta tersebut berpengaruh besar dalam arti memenuhi harapan untuk mencapai satu kesimpulan bahwa ini memang pelanggaran berat HAM, kata Usman Hamid. Ada unsur serangan sistematis, ada serangan yang secara lebih luas ditujukan pada para aktivis ketika itu, tambahnya. Munir meninggal dunia di atas pesawat Garuda Indonesia dalam perjalanan ke Belanda pada tanggal 7 September tahun 2004, dan hasil otopsi membuktikan ada racun arsenik dalam tubuhnya. Tiga orang telah diadili, termasuk seorang eks-pilot Garuda Policarbus Budihari Priyanto serta mantan pimpinan Badan Intelijen Negara, Bin Muhdi PR. Namun proses persidangan ini tidak menyentuh terduga aktor utamanya, seperti diungkap laporan tim pencari fakta kasus ini, dan disuarakan oleh para pegiat HAM. Dalam kasus pembunuhan Munir, Muhdi ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi, tetapi dia dinyatakan bebas oleh Majelis Hakim PN Jakarta Selatan pada akhir 2008. Sementara, Policarbus meninggal tanggal 17 Oktober tahun 2020 yang difonis bersalah dan dihukum penjara 14 tahun, kemudian dibebaskan secara bersyarat dan bebas 3 tahun lalu. Apa yang digali Kongnas HAM dari saksi Usman Hamid? Selama pemeriksaan, Usman mengaku ditanya Komisioner Komnas HAM seputar sosok Policarbus Budihari Priyanto dan sejumlah nama lain dalam peristiwa pembunuhan Munir. Usman juga ditanya proses dan hasil penyelidikan TPF kasus pembunuhan Munir. Dia mengaku pula ditanya tentang kedekatannya dengan almarhum Munir. Usman dan Suciwati diperiksa sebagai tindak lanjut dari keputusan Kongnas HAM membentuk tim ad-hoc penyelidikan pelanggaran HAM yang berat dalam kasus pembunuhan Munir. Tim ad-hoc ini dibentuk Kongnas HAM pada tanggal 20 September tahun 2022 setelah muncul desakan para pegiat HAM agar kasus pembunuhan Munir dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat. Mengapa penetapan sebagai pelanggaran HAM berat kasus Munir penting? Penetapan kasus Munir sebagai pelanggaran HAM berat itu dianggap penting karena kasusnya akan dinyatakan kedalu warsa 2 tahun silam. Sesuai KUHP, tuntutan perkara dengan ancaman hukuman pidana mati atau penjara semur hidup akan kedalu warsa setelah 18 tahun. Ini artinya upaya mengungkap siapa aktor utama kasus pembunuhan Munir akan berakhir tahun 2022 lalu, karena perkaranya masuk kategori pembunuhan berencana biasa. Tim ad-hoc penyelidikan pelanggaran HAM berat kasus Munir dibentuk. Semula ada perbedaan pendapat diantara komisioner Komnas HAM apakah kasus pembunuhan Munir bisa dikategorikan pelanggaran HAM berat atau tidak. Dilatari kenyataan itulah, Komnas HAM lantas membentuk tim ad-hoc penyelidikan pelanggaran HAM yang berat untuk peristiwa pembunuhan Munir pada pertengahan Agustus tahun 2022 lalu. Hal itu diputuskan dalam sidang paripurna khusus Komnas HAM, Jumat, tanggal 12 Agustus tahun 2022 oleh komisioner periode sebelumnya. Para pegiat HAM meyakini kasus Munir sudah masuk kategori pelanggaran HAM berat. Mereka menganggap pembunuhan Munir sudah memenuhi kriteria, sistematis, dan meluas, seperti diatur dalam UU nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Dari unsur sistematis, demikian pegiat HAM, terlihat kesimpulan tim gabungan pencari fakta, TGPF, kasus Munir bahwa ada permufakatan jahat dibaliknya. Ada pun unsur meluas, tidak bisa dilihat dari angka-angka atau jumlah korban, tetapi dapat dilihat dari dampak pembunuhan Munir, kata pegiat HAM al-Araf, yang juga dikenal sebagai pengamat militer. Dan sebulan kemudian, Komnas HAM membentuk tim ad-hoc penyelidikan pelanggaran HAM yang berat untuk kasus pembunuhan Munir. Pembentukan tim itu berdasarkan mandat UU nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Anggota Komnas HAM yang masuk ke dalam tim ad-hoc ini adalah Hari Kurniawan, Adnike Sigiro, Semendawai, serta Uli Parulian. Pada Desember tahun 2023 lalu, Komisioner Komnas HAM Hari Kurniawan mengatakan pihaknya sedang melakukan profiling terhadap 56 orang saksi. Ini dilakukan guna memetakan seberapa jauh saksi tersebut mengetahui peristiwa pembunuhan Munir. Lalu, Komnas HAM akan memeriksa puluhan saksi tersebut, diantaranya Suciwati dan Usman Hamid, yang telah diperiksa pada Jumat, tanggal 15 Maret tahun 2024. Mereka juga menyatakan mulai mengumpulkan alat-alat bukti terkait kasus tersebut. Apa tuntutan Komite Aksi Solidaritas untuk Munir, Kasung? Komite Aksi Solidaritas untuk Munir, Kasung, mendesak Komnas HAM untuk segera menetapkan kasus Munir sebagai pelanggaran HAM berat. Kasus pembunuhan keji terhadap Munir jelas bukanlah tindak pidana biasa, ordinary krimis, demikian pernyataan Kasung, Jumat, tanggal 15 Maret tahun 2024, sore. Alasannya, kasus ini melibatkan aktor negara seperti pihak Garuda Indonesia dan Badan Intelijen Negara, BIN, dan penuh dengan konspirasi, kata Kasung. Dengan demikian, muatan kejahatannya bersifat struktural dan sistematis, demisian isi rilis tersebut. Kasus pembunuhan Munir dapat digolongkan sebagai kejahatan luar biasa, extraordinary krimis, atau pelanggaran HAM yang berat. Gross Violations of Human Rights dan bahkan dinilai sebagai kejahatan yang amat serius, the most serious krimis, seperti kejahatan melawan kemanusiaan, krimis against humanity, paparnya. Lebih lanjut, Kasung mendesak Komnas HAM agar transparan dan akuntabel dalam menyelesaikan penyelidikan kasus ini. Keterbukaan dalam proses penyelidikan harus dikedepankan, kata mereka. Kepada Presiden Joko Widodo, para pegiat HAM ini meminta agar dia memerintahkan Jaksa Agung untuk segera menjalankan mandat konstitusionalnya. Yaitu menindaklanjuti proses penyelidikan Komnas HAM dalam kerangka penyelesaian pelanggaran HAM berat kasus pembunuhan Munir, kata mereka. Kasung juga mendesak Presiden Joko Widodo untuk membuktikan janjinya dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat termasuk kasus pembunuhan Munir. Pemerintah dan DPR harus segera membentuk pengadilan HAM untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat dalam hal ini pembunuhan Munir Said Talib. Demikian Kasung. Dalam berbagai kesempatan, petinggi kepolisian menyatakan mereka akan mengungkap dalam kematian Munir apabila sudah mendapatkan bukti dan fakta hukum baru. Sebelumnya Presiden Joko Widodo, dihadapan pakar dan praktisi hukum, menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menyelesaikan kasus pembunuhan Munir. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, memeriksa mantan sekretaris tim pencari fakta, TPF, Munir, Usman Hamid dan istri almarhum aktivis HAM Munir, Suciwati, pada Jumat, tanggal 15 Maret tahun 2024. Pemeriksaan itu dilakukan untuk menyelidiki kasus pembunuhan Munir yang terjadi pada 20 tahun silam. Usman Hamid mengaku dirinya di dalam ikonnas HAM terkait pribadi dirinya yang mengenal Munir. Serta, fakta-fakta yang berkaitan pembunuhan terhadap Munir, mengingat dirinya bagian dari TPF kasus pembunuhan Munir. Misalnya, apakah pernah mengalami teror, intimidasi, di tahun-tahun sebelum Munir dibunuh? Kedua, dalam kapasitas pribadi dalam tim pencari fakta apa saja yang kami lakukan. Penyelidikan apa saja yang kami lakukan dalam mencari tahu siapa pembunuh Munir dari mulai penyelidikan kami di lingkungan imigrasi. Garuda, Angkasa Pura, sampai di Badan Intelijen Negara, kata Usman Hamid di kantor Kongnes HAM, Jakarta Pusat, Jumat, tanggal 15 Maret tahun 2024. Direktur Eksekutif Amnesti Internasional itu pun mengaku, Kongnes HAM menanyakan seputar peran policarpus dan peran orang lain di tempat kejadian perkara kematian Munir. Tidak hanya itu, Usman juga ditanya terkait sosok dibalik rencana pembunuhan Munir. Ada penggalian fakta tentang peran-peran policarpus atau peran-peran orang lain yang ada di tempat kejadian perkara atau yang terlibat dalam perencanaan pembunuhan Munir. Atau yang menjadi alasan TPF ketika itu untuk melakukan prarekonstruksi, melacak percakapan nomor telepon dan lain-lainlah, tegas Usman. Usman menyebut, penyelidikan kasus pembuhan terhadap aktivis HAM Munir sudah memakan waktu yang lama. Ia menyebut, Kongnes HAM telah lama menunda-nunda penyelidikan tersebut. Saya bilang Kongnes HAM sudah berkali-kali menunda, tapi tentu Kongnes HAM saya kira belum banyak saksi yang dipanggil. Mungkin terlalu dini untuk saya ambil kesimpulan apakah ini ada kemajuan, pastinya ini masih agak panjang, saya sih inginnya cepat saja 3 bulan selesai, gitu kan, ucap Usman. Sebagai mana diketahui, aktivis HAM Munir Syed Talib dibunuh dalam penerbangan menuju Amsterdam pada tanggal 7 September tahun 2004. Cak Munir, sapaan akrabnya, tewas 2 jam sebelum pesawat mendarat di Bandara Skipol pukul 8.10 waktu setempat. Hasil penyelidikan kala itu menyeret pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh pilot Garuda Indonesia, Poli Carpus Budi Hari Priyanto. Bahkan, Poli Carpus difonis 14 tahun penjara pada tanggal 12 Desember tahun 2005. Meski demikian, para pegiat HAM menduga aktor utama dalam kasus pembunuhan Munir masih bebas berkeliaran dan harus segera diadili atas kekejamannya. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Nantikan informasi menarik lainnya dari channel Artatama TV. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton video ini.